Halo Kuecaran yang Lamu Kasihi, jumpa lagi dalam podcast Chains Together season kedua. Apa kabar semuanya? Lamu dan Buddha Maitria memberkati Kuecaran dan keluarga. Episode sebelumnya kita membahas cerita toko ya Kuecaran. Nah kali ini saya mau kenalin beberapa toko terkenal juga nih. Ada yang Kuecaran kenal gak ya? Harry Houdini, Kuecaran kenal gak? Hmm, sounds familiar ya. Bagaimana dengan David Copperfield? Atau Shin Lim? David Blaine? Atau mungkin yang lokal nih, Damian? Atau Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier yang dulu ya. Ya, mereka semua adalah magician, illusionist, atau sulap bahasa populernya ya. Eh, tapi apa kaitannya ya dengan judul podcast kita? Tiga hal yang paling sulit. Apa ya kaitannya? Nah Kuecaran sebagian besar pasti mengenali salah satu atau salah dua dari toko-toko magician tadi. Tidak heran, karena penampilan magician membawakan hiburan tersendiri. Semua perasaan campur aduk. Deg-degan takut, deg-degan penasaran, ingin tahu, bahkan ingin tahu banget ketika sang magician mulai melakukan triknya. Lalu setelah magician berhasil melakukan triknya, dalam diri kita ikut bahagia, yang disertai pikiran, wow kok bisa ya? Hebat ya, magic banget. Ya nggak? Bahkan acara God Talent kini banyak bertebaran performance dari magician. Mungkin sebenarnya pada dasarnya, sedikit banyaklah kita suka hal-hal yang bersifat magic, nistis, goib. Tentu bukan secara horror ya, tapi lebih ke arah magic lah, yang di luar nalar, antara percaya nggak percaya gitu. Nah, coba di sini, siapa yang suka baca ramalan bintang? Aries, minggu ini kamu akan ketemu jodoh kamu. Wah, deg-degan langsung. Scorpio, hemat dikit dong. Atau ada juga nih yang suka ke fortune teller, atau baca kartu tarot misalnya. Atau yang suka sedikit-sedikit lihat buku feng shui atau primbon. Nah, betul kan, sedikit banyak kita suka hal magic tersebut. Tapi gue caranya tahu nggak? Kita melewatkan magic yang sesungguhnya. Tidak semua orang bisa menjadi magician kan? Hal ini berarti melakukan magic itu tidak gampang loh. Sama nih, tiga hal yang paling sulit ini sebenarnya adalah magic loh. Hal yang pertama adalah maaf. Meminta maaf dengan tulus dan memberi maaf dengan lapang dada. Tidak semudah dan sesimpel huruf M, A, A, F aja ya. Hati yang penuh ketulusan baru bisa leluasa memohon maaf. Karena maaf lahir dari sebuah kerendahan hati. Hanya yang berjiwa satria yang bisa mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan hanya orang yang penuh kedamaian dan keharmonisan yang bisa meminta maaf untuk kesalahan yang bahkan tidak diperbuatnya. Di sisi lain, hanya orang berlapang dada yang mampu memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Orang yang berjiwa besar dan penuh pemakluman yang telah memaafkan terlebih dahulu sebelum permintaan maaf datang kepadanya. Dan hanya yang penuh dengan cinta kasih yang bisa tiada lelah terus memaafkan. Bagaimana dengan kita, Kwe Charen? Ada di mana nih diri kita? Apa kita dengan mudah meminta maaf? Ya, dengan tulus ya tentunya ya. Dan kita dengan mudah memaafkan orang lain? Atau malah kebanyakan dari kita sukanya merasa malu dan gengsi untuk duluan meminta maaf? Atau ada yang suka punya pemikiran, Kenapa harus saya yang meminta maaf? Saya nggak salah kok. Dari pihak seberang, ada juga mungkin yang berpikir, Udah salah kayak gitu, enak aja tinggal minta maaf doang. Kalau minta maaf semua urusan beres, buat apa ada polisi? Anak kata-kata yang ngehits nih di tahun 2000-an ya. Terkadang meminta maaf memang sulit. Terlebih lagi, memberikan maaf. Tapi Kwe Charen, Bila kita membuang gengsi kita, Ego kita, Keras kepala kita, Mau menang sendiri, Dan maunya dihargai aja, Kita buang itu semua. Niscaya Kwe Charen, Pintu maaf mudah sekali terbuka. Lalu permintaan maaf bertemu dengan pemberian maaf. Seketika, Beban berat di hati, Sirna hilang entah kemana. Pikiran buruk juga ikutan pergi. Nah, kok bisa ya? Magic banget kan? Hal yang kedua adalah terima kasih. Aduh, terima kasih tuh mah gampang banget. Kenapa jadi sulit sih? Itu kan hal yang biasa. Kita menerima sesuatu dari orang, Lalu kita bilang terima kasih. Itu mah udah biasa lah. Yakin? Masa sih? Kita manusia sukanya cepat bosen dan cepat lupa ya. Kadang sesuatu yang terus menerus, Konsisten, Jadi hilang nilai dan maknanya di hati kita. Sebenernya nilai dan maknanya sih tetap sama, Tapi hati kita yang mudah berubah. Kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih kepada papa kita? Dimanapun papa kita berada, Karena budi jasa ayah anda kita tercinta, Ada kita hari ini. Terima kasih kepada mama yang tiada lelah terus Dan terus memberikan kasihnya kepada kita. Kapan kita mengucapkan terima kasih? Saya yakin berapapun usia kita sekarang, Di mata orang tua kita, Kita tetaplah seorang anak. Selalu dipikirin, Dikkhawatirin, Selalu disayangi. Budi jasa dan kasih orang tua sangat besar. Berapa banyak ucapan syukur dan terima kasih yang sudah kita sampaikan. Berapa banyak doa dan berkah Yang kita mohon dan panjatkan untuk papa mama kita? Kayaknya minim sekali ya. Ini terkait dengan orang tua kita sendiri loh, Yang sudah sangat berjasa dengan kita. Tapi kita minim mengucapkan terima kasih. Yang lain bagaimana? Apakah terima kasih hanya untuk orang yang baik kepada kita saja? Bagaimana dengan tukang parkir yang membantu kita parkir kendaraan Atau menyeberangkan kendaraan kita? Adakah kita mengucapkan terima kasih? Lah saya bayar dia kok, Harusnya dia dong yang bilang terima kasih. Gak ada dia juga saya bisa kok parkir atau menyeberang jalan. Bagaimana dengan petugas kebersihan di rumah kita? Atau di kantor kita atau di kantor kita atau di kotak kita? Bagaimana dengan abang ojol yang menerima orderan kita? Apa pemikiran kita juga sama seperti ketukang parkir tadi? Coba aku ikutkan bayangkan. Tidak ada orang yang menjadi petugas kebersihan. Abang ojol, tukang parkir, atau petani, security, driver. Tidak ada yang menjalankan profesi itu. Nah kita sendiri loh yang menjalankan peran-peran itu semua Pagi hari, sawah dulu kita atau ke kebun ya Kita cocok tanam, setelah itu kita nyetir sendiri ke kantor Eh sampai di kantor nih, ketinggalan barang Balik lagi deh, nyetir ambil barang tersebut Lalu nyetir lagi, balik ke kantor Karena mau cepat-cepat, parkir kita gak hati-hati Nah nabrak lah, ganti rugi, jadi makin terlambat Lalu kerjaan di kantor berantakan Pulang dari kantor, malamnya harus begadang jaga keamanan lingkungan Coba tiga hari aja jalanin itu semua, masuk ICU deh langsung Jadi kuecaren, setiap orang di sekeliling kita memiliki budi kepada kita Sering-sering ucapin terima kasih kan gak rugi apa-apa Itu magic loh Bawahan kita sudah bekerja dengan keras Memang ada ketidaksempurnaan Tapi dia sudah berusaha Kita ucapkan terima kasih Ia akan kembali semangat dan termotivasi untuk lebih baik lagi Ucapkan terima kasih kepada Bapak Parkir Petugas kebersihan Dan kepada semua yang secara langsung maupun tidak langsung membantu kita Berarti kita telah menghargai keberadaan mereka Kita menyatakan tugas dan peran mereka sangat penting dan berharga Ini juga berarti kita sedikit membawa kebahagiaan untuk mereka Magic kan? Terima kasih itu Dan yang terakhir Tolong Kadang diri kita butuh pertolongan Tapi hati terlalu tinggi untuk mengakui Kadang mau minta tolong Pakai prolog dulu yang panjang banget Hanya untuk menggantikan penjelasan kata tolong ini Tak ada kata tolong dalam kamus Karena saya ini orang hebat Orang-orang lain yang malah meminta tolong kepada saya Apakah kita ada pemikiran seperti itu? Lalu di lain sisi Sukanya malas menolong orang lain Habisnya orangnya kayak gitu sih Nggak bisa berubah Ngeselin Lebih-lebih kita sukanya cuek Tutup mata Atau malah pura-pura peduli Semangat bernarasi Tapi tidak ada keluar dari mulut kita Oke, saya akan tolong kamu Apakah kita pernah punya pemikiran seperti itu? Hmm, susah juga ya tolong ini Untuk hal yang satu ini Butuh keberanian dari dalam diri Untuk mendeklarasikan bahwa kita Tidak mampu dan butuh pertolongan Jauh dari angkuh ketika kita memohon pertolongan Ketika kita ingin menolong orang lain Berarti kita sedang mengembangkan kasih dan keindahan diri kita Sebagai insan manusia Juga berarti kita sedang membuang ego kita Dengan satu kata tolong Kita sedang mengingatkan diri kita bahwa kita serba terbatas dan butuh orang lain Dengan satu kata tolong Kita sedang menghormati orang lain yang memiliki peran terhadap diri kita Dengan satu kata tolong Komunikasi lebih baik dan keharmonisan mudah terwujud Magic kan Kue caran yang lama kasihi Ternyata kita pun bisa menjadi magician ya Dengan melakukan tiga hal yang paling sulit tadi Maaf, terima kasih, dan tolong Kita sedang doing magic Dan tanpa kita sadari Kita membawakan kebahagiaan untuk orang lain Dan juga untuk diri kita sendiri Nah, ada satu lagi nih yang magic Dan agaknya cukup sulit juga nih kita lakukan Terutama secara konsisten Yaitu Coastal Kenapa kalau kita ada beban hati yang berat tak tertahankan Kita sulit cerita ke orang lain Kita cari jok sembayang Lalu kosal Kita tumpahkan semua kesulitan Beban pikiran Dan hati kita di atas jok sembayang itu Dan ketika kita berdiri Langkah kaki kita menjadi lebih ringan Hati kita pelong rasanya Dan pikiran kita serasa terbuka lebih jelas Kok bisa ya? Gimana itu prosesnya? Magic kan kue caran? Sama halnya dengan raga kita ini Kok bisa ya? Menciptakan paru-paru Mengolah oksigen Jantung yang terus berdetak setiap detik Bahkan ketika kita tidur Capek apa ya jantung itu? Semua adalah magic Ajaib Terlebih lagi proses kita Memohon jalan ketuhanan Dan membina ketuhanan Itu lebih magic lagi loh kue caran Menjalankan satu kali kehidupan ini Dengan sepenuh hati dan tulus Bisa mengimpasi dosa karma puluhan ribu kehidupan yang lalu Itu sudah lebih dari magic itu Itu sebuah kemukzizatan Tapi sebuah kemukzizatan dan keajaiban ini Yang sekarang kita sudah terima dan nikmati Ada tidak kita rasakan dan syukuri Sesungguhnya semua hal yang wajar alami dan ada di dekat kita Itulah sebenarnya the real magic Ya hidup kita Keseharian kita Pembinaan kita Karena semuanya adalah kasih laumu Yang maha luas Maha dalam Dan maha tinggi kepada kita semua Coba kita lihat matahari Kok bisa ya sebesar itu Berapi terus-terusan Dan Kue-kue aja diem di tempatnya itu Karena kuasa kasih laumu Mungkin dalam diri kita sebenarnya menyukai Hal-hal yang berbau magic Tapi kenapa ya Kita tidak terpanggil untuk melakukan Clue show Tidak Sepenuh hati Menjalankan pembinaan Susah sekali mengucapkan kata maaf Kenapa Itu kan magic semua The real magic bahkan Ini beda ya kue-keren dengan orang yang bisa mengubah batu menjadi roti Atau orang yang bisa memberikan apapun yang kita inginkan Wah kok bisa ya Hari gini ada orang yang bisa seperti itu Hmm hati-hati kue-keren Sesat itu Samalah seperti pesulap yang di awal tadi kita bicarakan Mereka menggunakan trik-trik untuk melaksanakan aksinya Kita jangan sampai terlena ya kue-keren Ukir jelas di dalam hati kita Dan sadari dengan sungguh-sungguh Bahwa mukzizat yang sesungguhnya adalah kasih laumu yang tak terhingga Namun yang paling wajar alami Jadi kue-keren yang lamu kasihi Hidup kita ini sudah sangat magic Kita jalani dengan penuh syukur Dan bagikan juga kajaiban ini melalui perbuatan-perbuatan yang paling sulit tadi Kue-keren Let's change together For world full of hope Langut sepe, milafot sepe Kue-keren dan keluarga dapat bersatu hati Berteguh iman, berjiwa kasih Saling mendukung dan sukses bersama Melewati segala ujian dan bencana Lomu dan Buddha Maitreya memberkati kewecaran semua Sampai jumpa di podcast change together selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.